Segala hormat pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Kami tahu apapun boleh terjadi Tuhan Tapi Engkau tetap Tuhan kami Engkau yang berkata Aku adalah Allah Allah bagi setiap orang yang mau berseru kepadamu Tuhan Bapak kami perlu Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya hari-hari ini Engkau lah sumber segala sesuatu di hidup kami Bahkan ketika ini bumi ini bergoncang Tuhan Firmanmu berkata dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya Tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan Kami mau tetap hidup dengan percaya kami kepada Tuhan Ketika digoncang kami tahu akan tersisa satu umat yang tidak tergoncang Kami adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan Tuhan Bapak sampaikan isi hatimu hari-hari ini Kami tidak ingin terlewat mendengarkan pesanmu Di dalam keadaan yang sedang seperti ini Bapak Kami tahu Tuhan sedang berbicara Engkau sedang berbicara bagi dunia Engkau sedang berbicara bagi umat manusia Terus secara khusus engkau sedang berbicara bagi gereja Tuhan Berikan kami kepekaan yang lebih lagi Bapak Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap anak-anakmu yang hari ini sedang menyaksikan dan sedang ikut ibadah Di rumah-rumah mereka Kami percaya Tuhan hadir di sana Engkau juga melawat setiap kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Setiap kita yang siap untuk sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita Mari sama-sama katakan Amin Tepuk tangan surat-surat Ibu Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu yang berkasih Sialom Bagaimana kabarnya hari ini yang sedang berada di rumah juga Engkau sedang beribadah Banyak yang bertanya kepada saya Ibu ini bagaimana kita sebagai orang Kristen Masa kita tidak boleh ke gereja Bukan tidak boleh Tetapi keadaan dan bukan hanya orang Kristen saja Tetapi semua orang hari ini tidak boleh ada keramaian Kenapa kita memutus rantai untuk penularan virus ini Karena memang tidak main-main saudara Tapi kita juga harus percaya Firman Tuhan berkata Dimana ada 2-3 orang berkumpul Disitu Tuhan hadir 2-3 orang itu berbicara tentang komunitas yang kecil Dimana di dalam keluarga dan rumah tangga Jadi hari ini saya juga percaya Virus yang terjadi hari-hari ini Ada hikmah bagi setiap kita Dimana orang-orang Satu keluarga yang sudah tidak pernah berkumpul Barang-barang Suami sibuk sendiri Istri sibuk sendiri Anak sibuk sendiri Hari ini semua kita berdiam bersama di rumah Ke dapur ketemu suami Ke ruang tamu ketemu istri Ya Ketempat Nonton TV ketemu anak Ya dan saya percaya Tuhan sedang Mengajarkan kepada umat Tuhan hari ini Dimanapun berada Supaya mari kita cari Tuhan terlebih dahulu Dimulai dari rumah tangga Dimulai dari keluarga Supaya ketika sesuatu tergoncang Maka kita kuat di dalam keluarga kita Amin Saudara kita mendengar berita-berita yang Sampai berapa jam yang lalu Di Itali itu korban jiwa sudah mencapai 4.800 Saya gak tau kalau sampai jam ini mungkin sudah 5.000 lebih Karena setiap hari 800 orang meninggal Dan ini tidak main-main Ya sampai ada penguburan massal Pakai mobil-mobil militer di sana Sudah tidak bisa lagi Dan hari-hari ini kemarin teman saya telpon Dia bilang Bu saya takut Saya bilang gak usah takut Ya Saya sekarang benar-benar di rumah Gak tau mau ngapain Dan saya ketakutan Saya bilang kalau sudah waktunya mati Kita mati Gak usah tunggu kena virus Kepleset di kamar mandi juga Mati Ya Jadi hati-hati Saudara Kenapa Ya dengan virus ini Semua orang akhirnya menyadari Bahwa kematian itu berada sangat dekat dengan hidup Kita Karena itu jangan sombong Dimanapun Anda berada hari ini Saudara Ya kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita Karena itu jangan sombong dengan terus hidup di dalam dosa Saya hari-hari ini banyak melihat banyak orang yang masih sombong hidup di dalam dosa Ya Saya bilang sama teman saya Gak usah takut Tapi kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan Ya persiapkan hidup Dia bilang gini Ya tapi Bu Pendeta jangan mati karena virus lah Kenapa Gak ada pemakaman ibadah pemakaman Tapi memang benar Ya kita melihat Ya beberapa waktu yang lalu ada Dua jarak dari gang rumah saya meninggal terkena virus Tidak boleh ada keluarga yang ikut Yang membawa peti itu langsung dari rumah sakit Tim medis yang pakai baju antivirus Cuma dimasukin dalam peti berwarna hitam lalu dikubur tanpa boleh ada upacara apa-apa Baru disini manusia Mata kita semua terbuka hari-hari ini Virus yang sangat kecil Tidak nampak oleh mata manusia loh Hanya bisa dilihat dengan mikroskop Itu bisa menghentikan semua aktivitas dunia Halo saudara Ya ini bukan hal yang biasa Mari kita buka mata rohani kita untuk melihat apa yang senang terjadi Virus yang ukurannya sangat kecil tak terlihat oleh mata Menghentikan semua aktivitas Tidak ada seorang pun yang bisa Makanya dari sini kita baru tahu dan kita baru melihat bahwa Betapa rapuhnya hidup ini Kita butuh Tuhan dalam hidup kita Tapi saudara Di balik semua yang sudah terjadi Berita kematian setiap hari ada di televisi Masih banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan loh Ini berita tentang virus corona begitu banyak Setiap hari yang masuk konseling di SMS saya Di WA saya Semuanya kasus perselingkuhan Ini manusia memang saya tidak tahu hatinya terbuat dari apa Sampai kemarin ada ibu-ibu yang konseling Bu Debbie Suami saya selingkuh bu Hari-hari ini dia tidak mau pulang ke rumah Dan dia lebih memilih selingkuhannya bu Saya tanya sama dia Kamu pilih dia atau saya? Dua-dua Ya Pilih dua-dua saudara Istrinya bilang Ya kamu gak bisa dua-dua Suaminya bilang Kasih saya waktu Untuk bisa memutuskan selingkuhan saya Istrinya tanya Waktunya kapan? Tunggu waktu Tuhan Ini ada orang-orang Kristen yang masih hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan Saya bilang sama ibu itu gini Ibu Ibu lihat di depan mata kita setiap hari yang kita lihat berita tentang kematian Ibu sudah ya kalau suamimu memilih untuk berselingkuh dan hidup dengan selingkuhannya Biarkan dia bu Ibu hari ini fokus dengan hidup ibu Kenapa kita ada di akhir zaman Ibu gak lihat tiap hari ini virus corona membunuh ribuan orang Jadi ibu saya cuma mau bilang kepada ibu Nggak usah alay, lebay, baper, koper, bagasi Tapi kita semua mau fokus kepada hidup kita dengan Tuhan Kalau suami memilih hidup dalam dosa biarkan saja dia Ibu fokus dengan anak-anak cari Tuhan Amin sodara Ya Kita melihat saya percaya ini bukan secara kebetulan terjadi Seluruh dunia dibungkam oleh satu virus yang sangat berukuran, sangat kecil Tuhan sedang berbicara kepada dunia Tuhan sedang berbicara kepada umatnya Tuhan sedang berbicara kepada bangsa-bangsa Ya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini Saya kemarin menyampaikan sodara Saya dapat sesuatu dari kisah bangsa Israel Dari keluaran pasal yang ke-12 tentang tulah yang ke-10 Ketika pada waktu itu Tuhan akan memberi tulah yang ke-10 di Mesir Dia berkata kepada orang Israel Beri tanda darah di setiap ambang pintu rumahmu Supaya ketika malam hari aku lewat Maka orang yang hendak aku tugaskan untuk membunuh setiap anak sulung di Mesir itu Tidak akan menulahi rumahmu Karena ada tanda darah di sana Dan firman Tuhan kepada Musa Pada malam ini juga tidak ada seorang pun dari orang Israel yang boleh keluar rumah Sampai pada waktu pagi hari Mereka taat melakukan seperti yang Tuhan suruh Dan ketika penulah itu lewat Ada tanda darah di depan pintu rumah orang Israel Lalu tulah itu terhindar dari Saya membayangkan apa yang dialami bangsa Israel hari itu Itu mencekam seperti apa yang kita alami sekarang Kenapa? Karena bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir Yang akan ditulahi Siapa yang tidak takut saudara Semua anak sulung akan mati Ketika kemarin ada di dekat gang saya yang meninggal karena Corona Semua takut Anak-anak saya bilang Mam Dekat rumah kita loh Lalu kita membayangkan virus itu mendekat ke rumah kita Lo jujur ini sedang terjadi Ketika orang tahu meninggal daerahnya mana Orang langsung tanya daerahnya mana Daerahnya sini aduh dekat rumah saya Saudara Ketika kita percaya firman Tuhan berkata Ada tanda darah anak domba Allah dalam hidup kita Amen Kita tidak perlu takut Bahkan Alkitab berkata Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal itu Bahkan kematian sekalipun Tidak akan pernah bisa pisahkan kita dari kasih Kristus Karena orang Kristen yang percaya Yesus bisa berkata Bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Bagian kita Mari mempersiapkan hidup Di hadapan Tuhan Karena yang namanya kematian Itu bisa datang kapan saja Ya Tidak usah tunggu virus Kita bisa mati kapan saja Dan saya cuma mau bilang Dari sini kita baru mengerti Saudara ternyata Kita harus menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini Karena Alkitab berkata di dunia ini kita hanya perantau Amen Ada satu kehidupan Satu yang kekal Yang akan kita tuju satu saat nanti Yaitu kehidupan setelah kematian Kita mau belajar hari ini Ya saya pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan Yang terpenting adalah hari-hari ini Bagaimana respon kita Terhadap semua keadaan Banyak orang bertanya Bu Apa yang sedang terjadi Apakah ini Tuhan menghukum Apakah ini gini Apakah gini Saya bilang yang tahu itu hanya Tuhan Tapi saya tahu Tuhan sedang berbicara bagi kita semua Tapi yang terpenting adalah ini respon Saya pengen kita semua baca dari Yeremia pasal yang ke-18 Ini adalah kisah ketika pemerintahan Raja Yosia berakhir di Yehuda Lalu diteruskan oleh Raja Yoyakim Saudara Dan ketika di tangannya Raja Yoyakim Bangsa ini dibawa untuk memberontak terhadap Allah Mereka melakukan semua yang jahat di mata Tuhan Lalu Tuhan memanggil Yeremia sebagai seorang Nabi Untuk melihat ya Apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa atau umat Yang memberontak dan tidak melakukan kebenaran di hadapannya Mari kita lihat Yeremia pasal 18 ayat yang ke-7 Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja Yeremia 18 ayat yang ke-7 berkata begini Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya Ayat 8 Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata demikian Telah bertobat dari kejahatannya Maka apa? Maka menyesalah aku Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka Yang kurancangkan itu terhadap mereka Ayat yang ke-9 Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan membangun Dan akan menanam mereka Ayat 10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku Maka apa saudara? Dan tidak mendengarkan Saudara lihat baik-baik Maka menyesalah aku Bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan Yang ku janjikan itu kepada mereka Saudara firman Tuhan datang kepada Yeremia Pada waktu itu ketika bangsa ini memberontak dari hadapan Tuhan Bukankah hari-hari ini kita melihat Manusia hidup dengan kedegilan hatinya Banyak orang yang bahkan membangun kebenarannya sendiri Mereka jauh dari Tuhan Kita melihat ada banyak dosa yang telah dilakukan oleh manusia hari-hari ini Ya berapa banyak orang yang hidup di dalam kenajisan Ada berapa banyak orang yang menodai kekudusan dalam rumah tangga Bahkan saudara saya tahu hati Tuhan bersedih Bukan hanya di kalangan jemaat Tetapi hamba-hamba Tuhan Banyak yang jatuh Dan tidakkah kita menyadari bahwa hati Tuhan itu terluka atas perbuatan umatnya Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kehilangan fokus hari-hari ini Kita tidak lagi melihat jiwa-jiwa Biar kita mau berdoa hari-hari ini Kita merintih di hadapan Tuhan Jangan ada kematian masal Tapi kami berdoa supaya terjadi pertobatan masal di atas bangsa dan di dunia ini Amin Biar itu menjadi tangisan kita di hadapan Tuhan hari-hari ini Ya apa yang sedang terjadi Tidak main-main saudara Ribuan nyawa melayang Kita tidak pernah tahu Tetapi hari ini yang terpenting firman Tuhan berkata Respon saudara dan saya Bagaimana respon kita melihat keadaan zaman Tuhan sudah tulis memang Ketika Yohanes Pembatis ada di pulau Patmos saudara Lalu dia melihat Ya Tuhan memberikan sebuah pewahyuan kepada dia Bahwa ada satu saat nanti saudara Ada orang yang menunggang kuda Dan itu namanya maut Dia akan mengambil Seperberapa dari umat manusia di dunia ini Dengan salah satunya Yaitu penyakit sampat Apa itu penyakit sampat? Wabah yang akan melanda dunia Yang disebabkan oleh bakteri atau virus Tetapi dalam kurun waktu tertentu Akan ada banyak jiwa yang melayang Di dalam satu waktu ini Bukankah ini senang terjadi hari-hari ini? Ribuan nyawa melayang Mari kita buka mata kita saudara Al kita berkata Mari kita berespon dengan benar Saya mau bilang kepada saudara hari ini Yang sedang menyaksikan program ini Saudara Mari kita kembali bertobat Bukan secara kebetulan kita beribadah di rumah Mari yang suami Saya berdoa hati suami-suami Berbalik kepada istri dan anak-anak Hati anak-anak berbalik kepada orang tua Dan kita semua berbalik kepada Tuhan Hari-hari ini Kita perlu merendahkan hati Di bawah kaki Tuhan Bertanya Tuhan Apa yang sedang terjadi? Dari kisah Yang kita baca disini Alam Yeremia Ayat yang ke-18 Ketika Raja Yoyakim naik Menggantikan Yosia Dia melakukan apa yang jahat Di mata Tuhan Lalu Tuhan murga saudara Dan Tuhan berkata kepada Yeremia Untuk disampaikan kepada umat Tuhan Ada kalanya Tuhan berkata Aku merancangkan sebuah malapetaka Atau sebuah bangsa Aku akan membinasakan seluruh bangsa itu Tetapi ketika bangsa Yang mana aku sebutkan Endak aku jatuhkan malapetaka itu Mereka berbalik dari jalannya yang jahat Mereka bertobat dan mencari Wajahku kata Tuhan Maka aku menyesal Telah merancangkan sesuatu Yang jahat buat bangsa itu Sebaliknya kata Tuhan Ketika aku merancangkan Sebuah yang Rancangan yang baik Atau sebuah bangsa Atau sebuah keluarga Namun Bangsa yang atasnya Aku rencanakan yang baik itu Mereka tetap hidup Di dalam jalannya yang jahat Maka aku menyesal Mendatangkan rancangan yang baik itu Atas mereka Saudara hari ini Bagaimana kita berespon Dengan semua keadaan yang sedang terjadi Apakah hari-hari ini Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Saya masih banyak melihat Saudara Orang-orang Yang justru dengan keadaan ini Mereka marah Mereka marah Lalu terjadi pertikaian Dalam rumah tangga Kenapa? Saudara Kita disuruh berdiam diri Anjuran pemerintah Kita belajar dari rumah Kita bekerja dari rumah Kita juga beribadah dari rumah Ada orang-orang Yang bisa bekerja dari rumah Karena kita pakai Fasilitas elektronik Seperti laptop Dan komputer Tetapi ada orang Yang tidak bisa bekerja Kalau hanya tinggal di rumah Karena pekerjaan mereka itu Mereka berhubungan Dengan orang lain Nah saudara Bisa bayangkan Ketika mereka disuruh Berdiam diri Ini aja saya menerima Banyak SMS Banyak WA Dari berbagai jemaat Ibu Doakan Keadaan ekonomi Kami mulai tergoncang Ibu itu bilang Saya hanya penjual Siomai Suami saya Sebagai sopir Grab Dengan keadaan Yang terjadi ini Semua kami Tidak ada penghasilan Saudara tahu Apa yang sedang terjadi Virus ini Bukan hanya mengancam jiwa Tetapi setelah ini Kita lihat dolar Yang naik Begitu tinggi Saudara Ya Lalu Apa yang terjadi Beberapa orang Mulai mengambil tindakan Mengakhiri diri Dengan bunuh diri Ini Sesuatu yang serius Saya berdoa Supaya gereja Tuhan Buka mata Mari kita mulai Menangis Di kaki Tuhan Mari kita mulai Menangis Virus ini telah mengubah Cara pandang orang Virus ini telah mengubah Rutinitas yang terjadi Bukan apa-apa Sekarang gereja Kita tidak bisa lagi Beribadah Bersama seperti dulu Sampai kapan Tidak ada yang tahu Kita bahkan Tidak bisa menjawab Bukan ini Bukankah ini Sesuatu yang luar biasa Ini bukan main-main Saudara Iya Siapa yang bisa mengubah Tatanan gereja Yang sudah dari dulu Kita beribadah bersama-sama Dan sekarang Dalam waktu sekejap Bisa terjadi seperti ini Siapa yang bisa mengubah Orang bekerja dari rumah Belajar dari rumah Saya mendengar Banyak berita Banyak orang bilang Anak-anak mulai stres Kenapa Anak-anak itu Biasanya aktif Mereka berada di rumah Bukan cuma anak yang stres Emak-emak juga mulai stres Kenapa Karena waktu anak di rumah Ya saya aja Empat kali masak sehari Empat kali masak Padahal semuanya berhenti Pelayanan Dikancel nih Saudara Yang setiap hari Ada dua tiga kali Kotbah Dalam waktu dua minggu ini Ibu maaf semua Kami cancel dulu Cancel dulu Sampai batasan waktu Bahkan Ibu Kira-kira kita atur Pindah jadwal Tanggal berapa ya Saya bilang Jangan dulu dipindah jadwal Karena kita belum tahu Apa yang akan terjadi Kedepan Ini serius Saudara Ya Mari kita berespon Sesuai dengan firman Tuhan Orang disuruh berdiam diri Belum Dua minggu ini belum Ini baru seminggu Saudara Ya Ibu saya bosan Ibu saya stres Ibu saya orang yang biasa Beraktifitas Semua disuruh berdiam diri Dalam waktu singkat Semua restoran sepi Mall-mall sepi Ada yang WA ke saya Ibu saya mau bayar gaji Karyawan bulan ini Dengan apa Pemerintah sudah mencanangkan Lebaran Sirah Turami Lewat WA Gereja harus bisa Membuka diri Untuk setiap perubahan Saya baru mengerti Kenapa Tuhan Dari dulu Menyuruh saya Ambil alih dunia media Beritakan Inji Lewat media Karena cepat Atau lambat Semua akan berubah Semua akan berubah Dan kita gak pernah tahu Tapi mari kita peka Iya Mari kita peka Beberapa saat ini Saudara Sejak orang disuruh Berdiam diri di rumah Subscriber saya Satu hari nambah seribu lebih Enggak Bukan soal subscriber Nambah bukan Tapi orang mulai Mencari Tuhan Orang mulai Mencari Kebenaran Dan saya Begitu terharu Mendengarkan mereka Ibu Saya mau bertobat Ada orang-orang Yang bilang Ibu Dengan semua Yang terjadi Saya melihat Tayangan-tayangan Ibu Beberapa hari ini Saya bikin Saudara Tayangan di Youtube Saya Wake up call 1 Wake up call 2 Wake up call 3 Dan itu Jemaat dalam Waktu saja Belum berapa jam Yang menyaksikan Sudah 15.000 100.000 Saya tahu Orang-orang Haus Pengen dengar Apa pesan Tuhan Di balik semua Yang terjadi Mari kita buka Mata kita Jangan sampai Kita termasuk Menjadi orang-orang Yang lambat Dalam hal Menangkap Sesuatu Dari Tuhan Sudah cukup Kita bermain-main Dengan kekristenan Kita Sudah cukup Saudara Saya cuma Menangis Melihat Pemakaman Masal Apakah itu Orang semua Sudah bertobat Dan mengenal Kristus Kemana Jiwa mereka Bahkan Sangat Menyedikan Kemarin Ada tetangga Saya yang bilang Bu Om saya Meninggal Karena Om saya Kena Istrinya Kena Anaknya Kena Jadi Kemarin Papanya Meninggal Mama Sama Anaknya Masih Di ruang Isolasi Dan Tidak Ada Keluarga Yang boleh Ikut Hanya Dimakamkan Oleh Petugas Medis Saudara Kita Tidak Tahu Tapi Saya berdoa Mari kita Pekah Ayat ini Berkata Tuhan Bila Ketika Tuhan Pun Yang Merancang Ini Tuhan Yang merancang Kan Dikatakan Disini Apabila Aku Merancangkan Sebuah Malapetaka Dan Membinasakan Ingin Aku Membinasakan Sebuah Bangsa Kata Tuhan Siapa Yang Rancang Tuhan Bisakah Kita Mengubah Rancangan Tuhan Itu Bisa Kata Alkitab Waktu Kita Merendahkan Diri Dan Bert Tuhan Bila Tetapi Bangsa Yang Kepadanya Kurancangkan Sesuatu Yang Jahat Itu Lalu Mereka Mau Bertobat Dan Berbalik Dari Jalan Mereka Jalan Sebenarnya Saudara Sebenarnya Cuma Satu Tujuannya Agar Manusia Bertobat Kembali Merendahkan Diri Di kaki Tuhan Dan Menyadari Bahwa Hidup Kita Ini Tidak Ada 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 Orang Yang Komen Di Youtube Saya Dia Bila Gini Bu Kenapa Ibu Hanya Memberitakan Kematian 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 Kasih Tahu Banyak Yang Sembuh Juga Supaya Orang Tidak Takut Saya Bilang Sorry Ya Saya Bukan Pendeta Yang Suka Bikin Iklan Iklan Buka Mata Saya Lebih Suka Memberitakan Lihat Apa Yang Terjadi Supaya Apa Semua Orang Bertobat Sudah Cukup Kita Dengar Yang Enak Sudah Cukup Gereja Memberitakan Tentang Berkat 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 Dan Hidup Berkelimpahan Kita Kembali Kepada Pengajaran Yang Murni Yaitu Apa Bertobat Dan Senangkan Hati Tuhan Tidak Ada Cara Lain Untuk Kita Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Tidak Ada Cara Lain Selain Apa Kita Bertobat Dan Merendahkan Diri Di Kakinya Maka Tuhan Sanggup Membatalkan Semua Rancangan Malah Petaka Itu Cuma Ketika Kita Bertobat Bapak Bapak Yang Sedang Menyaksikan Program Ini Saya Mau Bilang Ini Bukan Secara Kebetulan Mari Engkau Menjadi Imam Yang Benar Di Tengah Rumah Tanggamu Mari Bawa Istri Dan Anak Anak Muda Tengke Tuhan Saya Bilang Ketika Ada Tanda Darah Kristus Dalam Rumah Kita Maka Engkau Tidak Perlu Takut Bahkan Maut Tidak Bisa Menyentuh Orang Yang Percaya Kepada Kristus Ya Apa Itu Maut Kebinasaan Kita Semua Satu Saat Bakalan Mati Tetapi Kematian Kita Bukanlah Sebuah Kemalangan Orang Yang Mati Dalam Kristus Dikatakan Berbahagia Kenapa Karena Kita Memasuki Kehidupan Yang Sesungguhnya Dalam Kekekalan Amin Ada Yang Bertanya Kepada Saya Bu Saya Cerita Saudara Tanda Darah Itu Penting Sering Kali Kita Ini Menganggap Itu Sepele Ya Satu Saat Saya Punya Teman Dia Cerita Ketika Itu Dia Jadi Kristen Dan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Dan Bapaknya Ini Saudara Masih Punya Ilmu Ilmu Hitam Dan Percaya Perdukunan Lalu Satu Saat Bapaknya Ini Panggil Dukun Datang Ke Rumah Untuk Mempengaruhi Anaknya Lalu Dukun Itu Bawa Makanan Makanan Ayam Hitam Yang Dimasak Tapi Sudah Dibaca Baca Dan Dimantra Mantrai Lalu Anak Ini Dipanggil Lalu Anak Ini Tanya Kependetanya Gimana Pak Saya Nanti Makan Makan Aja Gak Bapak Disuruh Minum Dukun Minum Minum Aja Tetapi Selalu Kamu Ngomong Darah Yesus Sucikan Dan Kuduskan Dengan Darah Mubapa Lalu Akhirnya Dia Datang Ada Dukun Disitu Lalu Dukun Suruh Minum Air Yang Sudah Dibaca Baca Dijampi Dukun Juga Suruh Dia Makan Ayam Hitam Yang Sudah Dimasak Dan Lain Sebagainya Dia Minum Semua Yang Disuruh Minum Dia Makan Semua Yang Disuruh Makan Malah Dia Bilang Masih Kurang Ada Lagi Lalu Bapaknya Tanya Sama Dukun Itu Berapa Hari Kemudian Gimana Dukun Dia Bila Pak Saya Nyerah Kenapa Anakmu Ilmunya Lebih Tinggi Bapaknya Kaget Ha Iya Dia Bergurus Sama Siapa Ya Pak Kenapa Kenapa Saya Bisa Bilang Ilmunya Lebih Tinggi Karena Ini Bukan Ilmu Main Main Dia Makan Daging Manusia Dan Minum Darah Manusia Bapaknya Kaget Anaknya Dipanggil Ditanya Kamu Bergurus Siapa Itu Dukun Bilang Kamu Makan Daging Manusia Dan Minum Darah Manusia Anaknya Bilang Haleluya Itu Perjamuan Yang Setiap Minggu Saya Adakan Di Gereja Perjamuan Darah Yesus Loh Kita Rasa Itu Biasa Tapi Orang Yang Ada Dalam Ilmu Hitam Mereka Bisa Melihat Dari Cara Yang Berbeda Lalu Kemarin Ada Yang Tanya Kepada Saya Bu Ini Kan Gereja Libur Bu Saya Mau Tanya Bu Kalau Minggu Pertama Boleh Nggak Saya Perjamuan Di Rumah Dengan Istri Dan Anak Anak Saya Saya Bilang Sangat Boleh Dan Harus Inilah Saatnya Para Suami Bertindak Menjadi Imam Di Tengah Keluarga Amin Dengar Bapak Bapak Yang Menyaksikan Program Ini Inilah Saatnya Anda Dituntut Menjadi Imam Buat Istri Dan Anak Anak Mu Ya Nggak Bapak Para Bapak Bapak Awal Awal Bulan Nanti Perjamuan Boleh Seorang Bapak Harus Menguduskan Dirinya Menjadi Seorang Imam Lalu Bawa Anak Istrimu Sungguh Sungguh Untuk Menerima Tanda Darah Krisus Itu Amin Dia Bilang Apakah Saya Tidak Menyalahi Aturan Tidak Bapak Karena Keadaan Memaksa Tidak Mungkin Bapak Gembala Mau datang Dari Rumah Ke Rumah Untuk Pimpin Perjamuan Atau Ikut Nanti Ada Live Streaming Saudara Sediakan Di Rumah Ikut Di Sana Tetapi Bapak Sebagai Suami Hari 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 Inilah Engkau Dituntut Bukan Cuma Hari Minggu Beribadah Setiap Malam Saya Dan Anak Anak Dan Suami Kami Bergandengan Tangan Setiap Malam Bahkan Anak Saya Kemarin Saya Bilang Dek Makan Tadi Kenapa Aku Lagi Berpuasa Untuk Virus Corona Ini Saya Meneteskan Air Mat Anak Saya Bilang Aku Berpuasa Aku Berpuasa Buat Orang Orang Aku Berpuasa Supaya Tuhan Tarik Murkanya Atas Semua Manusia Saudara Kita Percaya Bahwa Ketika Kita Berespon Dengan Benar Ya Saya Tuhan Akan Berbelas Kasihan Percuma Kita Mencoba Memutus Rantai Itu Sampai Kapan Ini Akan Terjadi Saudara Bayangkan Kalau Ada Satu Orang Yang Terjangkit Kemarin Ada Satu Anak Tuhan Dia Pulang Membawa Virus Itu Dia Menjangkiti Istri Dan Anaknya Istrinya Meninggal Bapaknya Juga Meninggal Anaknya Masih Kritis Siapa Yang Bisa Saudara Cuma Tuhan Yang Bisa Menghentikan Wabah Ini Cuma Tuhan Mari Kita Semua Merendahkan Hati Di Bawah Kaki Tuhan Dan Kita Kita Membilang Sengguh Tuhan Kami Mau Merendahkan Hati Kami Mau Berbalik Setidaknya Ada Orang Orang Yang Mulai Berdiri Buat Bangsa Indonesia Kita Yang Membela Bangsa Ini Di Hadapan Tuhan Dan Kita Menangis Bersama Dan Berkata Tuhan Ampuni Bangsa Kami Bahkan Ampuni Kami Saudara Bisa Bayangkan Kalau Di Tengah Setiap Rumah Tangga Anak-anak Tuhan Hari Ini Mulai Terbangun Mesbah 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 Dan Mesbah Maka Itu Akan Menjadi Dupa Yang Naik Kehadapan Hadira Tuhan Dan Kita Mendapatkan Hati Tuhan Kembali Bukan Dengan Persembahan Mu Bukan Dengan Uang Untuk Mendapatkan Hati Tuhan Kita Bisa Mendapatkan Hati Tuhan Ketika Kita Berbalik Kepada Jalan Jalannya Ketika Kita Meninggalkan Semua Dosa-dosa Kita Dan Kita Mau Berkata Tuhan Kami Mau Berbalik Kami Mau Berbalik Tuhan Tapi Di balik Semuanya Ini Saudara Saya Juga Mau Bilang Buat Semua Jemaat Yang Menyaksikan Ini Tidak Usah Terlalu Takut Inilah Saatnya Kita Membuktikan Iman Kita Inilah Saatnya Kita Membuktikan Keteguhan Iman Di Dalam Kristus Dan Kita Mau Berkata Tuhan Kami Percaya Saudara Jangan Takut Saya Berdoa Supaya Ada Kalau Ada Istri Yang Takut Suami Akan Menguatkan Kalau Suami Takut Istri Dan Anak Anak Kita Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Karena Itu Tidak Ada Tempat Lain Kita Bisa Lari Kecuali Di Dalam Hadirat Tuhan Cuma Dalam Hadirat Tuhan Saya Berdoa Saudara Supaya Kita Semua Pekah Untuk Menjalani Semua Ini Yang Terpenting Adalah Mari Kita Bertobat Berhismon Dengan Benar Di Adapan Tuhan Saya Pengen Mengajak Kita Semua Berdoa Bersama Saya Undang Imam Musik Untuk Maju Kedepan Kami Tidak Taukan Hari Esok Tapi Yang Kami Tau Tuhan Engkau Yang Pegang Tangan Kami Ini Hidup Kami Tuhan Kami Mau Berbalik Dari Segala Jalan Jalan Kami Yang Jahat Ajar Kami Beriman Sepenuhnya Kepada Tuhan Mari Katakan Sama-sama Puji Takut Takutkan Hari Esok Namun Tuhan Tuhan Sama-sama Akan masa menjelaskan, berjalan serba Yesus, Maka hatiku dengar, banyak hal yang aku pahami, Jangan masa menjelaskan, tapi terang bagiku ini, Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, Kami tidak tahu akan hari esok, apa yang akan terjadi, Tapi kami tahu Tuhan, satu terang bagi jiwa kami, Tuhan yang pegang tangan kami, Hari ini bahwa setiap kami semua berbalik dan bertobat, Tuhan, Kami mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Jangan biarkan kami menganggap semua ini biasa-biasa saja, Tapi bahwa kami semua menyadari, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia, Engkau berbicara kepada dunia ini dalam segala kesombongannya, Tuhan ampuni Bapak, ampuni Tuhan, Secara khusus kami juga berdoa buat bangsa kami, Tidak ada satupun yang bisa menghalangi ini Tuhan, Kecuali tanganmu Bapak, Kami berdoa di masa-masa orang berdiam di rumah, Biar ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun, Kembalikan hati anak-anak kepada orang tua, Dan kebalikan hati suami-suami kepada Tuhan, Kami semua mau berbalik Tuhan, Bahkan kami berdoa buat kerinsa-kerinsamu dimana saja, Jangan biarkan kami gagal fokus di dalam pelayanan kami, Kami lupa melihat ladang yang sudah menguning, Ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga, Ampuni Tuhan, ampuni Bapak, Mampukan Tuhan berikan kepekaan bagi semua hamba-hambamu dimana saja berada, Gereja menjadi barometro untuk sebuah bangsa, Ampuni Tuhan kalau selama ini fokus kami berbeda dengan fokus kerajaan sorga, Kami mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa ke dunia wian Tuhan, Bahwa kami mengejar kekudusanmu ya Bapak, Bahwa kami mengejar kebenaranmu ya Tuhan, Bawa Bapak bawah kerinsamu kembali kepada hatimu Tuhan, Kami memohon kepada Tuhan hari ini, Selamatkan bangsa kami, Jangan ada kematian masal, Tapi biar ada pertobatan masal di atas bangsa ini, Biar ada pertobatan masal Tuhan yang terjadi, Jangan ada pertobatan masal, Jangan ada pertobatan masal, Jangan ada pertobatan goodbye atau ketiga, Jangan ada pertobatan masal di atas bangsa,